Tim Tekap 308 Polres Tulang Bang Barat berhasil mengamankan seorang pelaku pemerasan yang berinisial ES. Kejadian tersebut terjadi di desa Margomulyo, Kecamatan Tumi Jajar, Kabupaten Tulang Bang Barat, Lampung. Diketahui tersangka ES merupakan warga desa Chandra Mukti dan tersangka merupakan mantan ketua lembaga perlindungan anak di Tubaba. Menurut keterangan kasat Res Krimpol Res Tubaba, pelaku ditangkap berdasarkan laporan warga desa Margomulyo, kronologisnya sekitar bulan Desember 2019. Tersangka dengan dua rekannya mendatangi korban, lalu menuduh korban telah melakukan asusila dengan salah satu perempuan dan minta uang damai sebanyak 50 juta. Dengan tindak pidana pemerasan pasal 368 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. TKP Piu Margomulyo, dimana untuk kronologisnya sekitar bulan Desember tersangka ini dengan dua rekannya mendatangi korban. Selanjutnya menuduh korban telah melakukan asusila dengan salah satu perempuan dan meminta uang damai sebanyak 50 juta. Namun pada saat itu si korban tidak mempunyai uang dan secara terpaksa menyerahkan satu unit mobilnya. Kemudian dibuat lagi sepakat oleh mereka dengan paksaan pada bulan Januari 2020 untuk penyerahan uang sebanyak 27 juta. Nah menelinda lanjutin laporan dari korban langsung melakukan OTT terhadap pelaku yang pada saat itu sedang menghitung uang di rumah korban. Untuk modusnya menuduh korban melakukan asusila dengan salah satu perempuan. Untuk kesangka kami jelat dengan pasar 368 melakukan pemerasan dengan modus telah menuduh si korban ini melakukan asusila dengan salah satu perempuan yang pada saat itu dibawa dia juga. Untuk pelaku yang sudah diamankan satu orang namun yang duanya lagi masih kita lakukan proses pengembangan untuk kita lakukan pengamanan juga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Barang bukti yang diamankan uang tunai sebesar 27 juta rupiah. Ini ya Pak ya hasilnya. Ini memang kurang 27 juta yang belum diambil ya. Selain apa Pak, ambil apa? Mobil ya yang sudah diambil.